Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Kalau kita sudah membaca Al-Quran Kalau kita sudah mendirikan sholat Tapi kalau hanya menciptakan kesolihan pribadi Itu tandanya ibadah kita belum 100% bisa dikatakan berhasil Kenapa? Karena russul ini sikapnya adalah penerjemah dari Al-Quran Dan akhirnya russul bisa menjadi rahmatan lil'alami Tidakkah kuciptakan kau, kuutus engkau muhammad Kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam Maka russul ini menjadi rahmat bagi seluruh alam Kalau kita merasa diri kita sudah rajin ibadah Tapi hanya menjadikan kesolihan pribadi Tanpa menciptakan kesolihan sosial Ibadah kita belum berhasil Bapak Ibu Ada model orang yang rajin beribadah Rajin membaca Al-Quran Tetapi tidak mampu bersosial Tidak mampu bersosialisasi dengan tetangga dengan baik Pelitnya minta ampun Itu belum berhasil Belum berhasil Kadang-kadang ada ahli ibadah Tapi malu muncul fanatisme buta Kadang-kadang ahli ibadah Anjing pinggir jalan tidak ada salah dilempar batu Anjing duduk bagus-bagus Di pinggir jalan Bonggong enggak Nijer enggak Dilempar batu Kalau ditanya-tanya Kalau dilempar batu anjing itu Nazismu walau Kalau anjing itu Iyalah dia memang Najismu walau Tapi dia kan Tidak ada Malaikat rahmat tak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya Lepar pakai batu Iyalah memang Malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya Tapi kan Malaikat pencabut nyawa masuk juga Maka enggak ada salah anjing itu tadi dilempar pakai batu Islam bukan sembarangan bu Dia lupa Sebenarnya ada kisah Seorang wanita Menimba air Pada saat itu saat keadaan panas Kemudian dia udar air itu diminumnya dalam keadaan burun pasir yang begitu panas Dia lihat disana ada anjing menjulurkan lidahnya Anjing itu kehausan Kemudian ditimbaan itu lagi oleh wanita itu Diletakkan kedua tangannya Kemudian diantarkan sampai ke mulut anjing itu Dari tangan wanita itu Kemudian rasul lewat dan melihat Apa kata rasul? Kau akan di surga Dia lupa Bahwa rasul mengajarkan Islam itu rahmatan lil'alamin Binatang saja dihormati dalam Islam Cari agama mana yang ada Sekarang sudah jauh dari syariah Kalau cerita orang-orang dulu bu Bayang mau makan daging ayam itu Paling makan daging ayam itu Itu hanya beberapa momen Kalau yang ada dihormati yang ada Siap optik Kalau tidak ada ayam yang sakit Kadang-kadang mau potong ayam Ayam sehat Mak beli dipotong Mak potong ayam itu kenapa Mak dibelakang Ayam sehat-sehat Kok mau dipotong potong ceritawan zaman dulu bu sampai mau letak pakai ayam untuk kesakitan baru boleh dipotong ayam sakit pun yang disembeli yang makan malam sehat-sehat sekarang ayam sehat yang disembeli yang makan pada kesakitan semuanya kenapa menyembelinya sudah tidak ikut syariat lagi bapak-ibu coba kita lihat tukang-tukang ayam dipajak di pasar-pasar itu nanti tukang ayam pakai topi pakai celananya bolong-bolong dulu orang menyembeli itu ada yang menegak ada yang menyembeli sekarang kita buka sendiri baca sendiri ada yang sambil ngobrol ditekokkan dibacokkan sendiri ibu kadang-kadang sambil ngobrol sambil motong ayam ada pelanggan datang berapa ayam sekilu bang 28 bisa kurang nggak kira-kira 27 lah kalau ibu mau 25 ya bang gila ibu mana ada ayam sekarang bapak-ibu dia ngobrol menyembeli sambil baca gila patah siang makan pesong semua maka sekarang kita sudah jauh dari syariat bapak ibu maka inilah zaman yang sudah semakin tua tanda-tanda akhir zaman begitu banyak kita harus sadar hidup kita ini sangat singkat bapak ibu tahu zaman sekarang ini paling panjang umur orang 60 tahun bu, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia kalau umur kita di dunia itu 60 tahun kurang lebih hanya 2 jam di akhirat maka kekayaan yang ada di dunia semua tinggal rumah mewah tinggal anak cucu tinggal harta semua tinggal tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini kita semua itu adalah hina kita berasal dari setetes air mani yang hina maka kalau ada kesombongan sedikit saja tidak akan kita bisa masuk ke dalam kampung kita bapak ibu ke dalam suruh gaya om bapak ibu bapak ibu yang dimediakan Allah Al-Quran adalah murjizat Al-Quran itu murjizat terbesar milik Rasulullah SAW maka banggalah bapak ibu yang punya anak-anak ini pengabal Al-Quran inilah tentara-tentara Allah inilah yang akan menjaga Al-Quran inilah yang akan menjaga Al-Quran bapak ibu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!